Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Kali ini kita akan membahas SEO checklist dalam topik struktur keyword ya, atau keyword structure. So, apa itu struktur keyword? Beberapa minggu yang lalu kita pernah bahas struktur halaman atau struktur website dan sejadanya. Sekarang kita akan bahas mengenai struktur keyword. Jadi struktur keyword itu ya, bahasa Indonesia-nya pun tetap struktur ya. Cuman saya akan memberikan contoh. Teman-teman mungkin tidak asing dengan istilah long tail keyword atau long tail keyword. Long tail keyword itu biasanya terdiri dari 3 sampai 4 kata ya. Nah, itu yang disebut dengan long tail. Tapi sebelum long tail harusnya ada dong. Ya, bahasa Indonesia-nya kita biasa nyebutnya itu induk atau kepala keyword-nya. Bahasa Inggrisnya itu adalah the head. Kemudian ini saya kasih contoh dengan keyword dokter bedah plastik. Dokter bedah plastik ini kita sudah bisa mengkategorikannya sebagai long tail karena dia terdiri dari 3 kata. Ingat, kalau dia terdiri dari 3 kata atau lebih itu sudah layak disebut sebagai long tail keyword. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Dokter bedah plastik. So, dokter ini itu adalah induknya atau kepalanya, the head. Kemudian bedah itu adalah the modifiers. Nah, itu bagian tengahnya. Yang mampu, yang bisa dimodifikasi. Kemudian yang ketiga itu ada plastik di sini. Plastik ini adalah ekornya. Kemudian apa sih definisinya si the heads, the modifiers, the detail ini? Nah, definisinya itu ini kita bisa lihat. Saya sudah tulis kebetulan. Dalam konteks ini, contohnya yang di atasnya itu adalah dokter ya. So, dokter ini saya ke bawahin saja biar kelihatan. So, dokter itu adalah the head atau the induk, kepala dari keyword yang menjadi titik fokus pencarian dari users ya. Nah, apapun yang ada di belakang dari titik fokus ini, itu akan tetap relevance atau related dengan induknya atau kepalanya. Nanti kita akan beri contohnya. Kemudian ada the modifiers ini. Misalkan ini bedah. Di modifiers ini atau yang bedah dalam konteks ini, dalam contoh ini, modifier adalah istilah yang dapat diganti dengan kata lain atau dengan keyword lain untuk mengubah aspek kata kuncinya. Tetapi, tidak akan mengubah intense atau niat dari pencarian atau tujuan dari pencarian awalnya, which is tujuan pertamanya itu adalah dokter. Sekarang, saya akan ganti misalkan bedah ini saya akan ganti menjadi kata plastik atau dokter plastik. Tetap saja kan orang mencari dokter. Jadi, apapun yang kita ganti di sini, induknya tetap saja dokter. So, mau dokter kulit, mau dokter bedah plastik, sorry, mau dokter bedah, mau dokter gigi, dan sejadinya. So, secara definisi dia sudah benar. Tidak seperti induk kata kunci, the modifier tidak akan mengubah jenis atau esensi dari pencarian. Jadi, tujuan pencariannya itu tidak akan berubah sama sekali. Kemudian, kalau detailnya gimana? Ekornya gimana? So, ini ada contohnya itu adalah plastik. Kalau kita uraikan kembali, dokter bedah plastik. So, plastik ini adalah ekornya. Sekarang plastik ini misalkan saya ganti jadi dokter bedah Malang, atau dokter bedah Jakarta. Tujuan pencariannya tidak akan berubah, tetap dia akan mencari dokter dan spesialisasinya bedah. Kemudian ada lokasi, lokasinya walang. Atau kalau dalam contoh ini, itu adalah plastik. Dokter, kan bisa saja dokter bedah umum, dokter bedah plastik. Jadi, plastiknya ini pun tetap mampu diganti. Tapi, karena dia adalah ekor, maka ekor kata kunci menjelaskan atau menambahkan detail lebih lanjut ke istilah utama. Istilah utamanya yang dua kata di depannya tadi. Sorry, di belakangnya tadi. Namun, tidak secara mendasar mengubah tujuan pencarian. Sekali lagi, tidak akan mengubah tujuan pencarian. Dan ini kita bisa ganti dengan berbagai macam kata. Bukan kalimat, karena kalau kalimat, dia akan jadi kepanjangannya. Oke, sekarang ini saya kasih contoh yang saya utarakan tadi itu. Kita mau ganti, atau kita bisa ganti. Sampalnya ini dokter. Dokter, tujuan pencariannya ini ingat, itu adalah dokter. Dan setelahnya, kata keduanya, atau dominifier-nya, itu bisa kita ganti dengan berbagai macam kata. Dokter bedah, bisa kan? Dokter gigi, bisa kan? Tetap mencari dokter kan? Dokter kulit, masih tetap mencari dokter. Kemudian selanjutnya lagi, ini yang detilnya, atau yang ekornya. Kemudian bagaimana? Nah, ini dokter gigi. Misalkan Malang, Bandung, Jakarta, masih tetap bisa. Atau, oke, kita akan balik lagi ke contoh plastik tadi itu, atau bedahnya. Dokter bedah, ini ada bisa plastik, bisa dokter bedah umum. Dan, segala macam jenisnya. So, itu yang dimaksud dengan struktur keyword. Kemudian struktur keyword yang baik dan benar bagaimana? Kan kita punya satu halaman, itu isinya penuh, dengan terdiri dari 500 kata misalkan. Nah, ini teman-teman bisa bermain di sini saja. Jadi, let's say dokter bedah, ini, saya ulangi lagi dari strukturnya. Dokter bedah misalkan. Dokter bedah ini, itu adalah, kita anggap jadi H1-nya, atau heading 1 di struktur keyword. Kemudian, di bawahnya lagi, kita bisa tulis, dokter bedah malang, itu bisa jadi subheading-nya, atau H2-nya, atau heading-nya. Sorry, subheading-nya. Kemudian, kita masih buat lagi, dokter bedah Bandung, dokter bedah Jakarta. Nah, ini kita, ini saja kita sudah bisa dapat 3 judul. Atau, kalau kita mau pakai dokter bedah, misalkan dokter bedah plastik, dokter bedah umum. So, kita masih dapat banyak judul lain lagi. Kemudian, apakah sampai di sini cukup? Masih, misalkan kita ingin punya 3, atau 7, atau bahkan mungkin 10 subjudul. Kemudian, cara menemukan ide untuk menemukan subjudul itu, bagaimana? Sederhana. Buka saja Google, nih, saya kasih contoh. Kita ketik dokter bedah, misalkan. Oke, setelah itu tekan enter. Nah, teman-teman scroll down saja ke bawah. Scroll down. Nah, di bawah ini ada related search. Related search ini, lihat, ini related search ini yang baling banyak, atau yang sering dicari oleh orang lain, atau users, dokter dengan keyword, atau kata kunci dokter bedah. Padanannya, atau temannya dari keyword ini, itu adalah gaji dokter bedah. Jadi, memang ternyata user di Indonesia, banyak yang penasaran gaji orang ya. Dokter bedah terdekat, ingat dokter bedah terdekat, relevance tadi, yang kita contoh, misalnya dokter bedah Malang, dokter bedah Jakarta. Jadi, orang mencari dokter bedah, yang dekat dengan areal mereka. Oke, ini dokter bedah in English, kalau ini sih mungkin mahasiswa kedokterannya. Dokter bedah mulut, dokter bedah umum terbaik di Jakarta, dokter bedah, dan seterusnya, seterusnya. jadi, empat judul ini, sorry, ini berapa? Satu, dua, tiga, empat, empat kali dua. Delapan judul ini, delapan related search ini, itu sudah bisa dijadikan subjudul. Jadi, teman-teman sudah bisa taruh dia di bawah sini. Jadi, subjudul. So, dengan demikian, maka, page atau halamannya teman-teman, itu akan jadi sangat bagus, dan keywordnya sangat terstruktur. Dan halaman itu, mampu menjawab, banyak aspek, atau mungkin sebagian besar aspek, dari yang ditanyakan oleh user. Dengan demikian, user akan stay lebih lama, akan tinggal lebih lama, akan membaca lebih lama, di dalam page-nya teman-teman, dan user tersebut tidak bounce. Karena syarat untuk jadi bounce dia, bounce rate itu, kurang dari 30 detik. Nah, kalau dia membaca subjudul sebanyak ini, harusnya dia akan stay lebih dari 30 detik. Oke, itu saja untuk struktur keyword. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.